Komisi Pemilihan Umum akan segera melakukan pemutahiran data pemilih tetap pemilu mulai tanggal 14 Oktober 2022 mendatang. Pemutahiran data dilakukan setelah proses verifikasi revisi dokumen parpol selesai. Menjelang pesta demokrasi, pemilihan umum pemilu pada tahun 2024 mendatang, sejumlah persiapan dan tahapan terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPURI. Saat ini KPURI telah melewati sejumlah langkah persiapan mulai dari pendaftaran hingga melangsungkan jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik yang akan berakhir pada 28 September. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPURI Idam Holi saat dihubungi secara virtual pada selasa 27 September. Idam mengatakan setelah tahapan verifikasi, KPU akan mulai melakukan penyisiran atau pemutahiran data pemilih umum. Mulai tanggal 14 Oktober mendatang dengan dibantu oleh sejumlah pihak. 16 bulan setengah lagi ke depan yang akan ditempu sampai dengan hari pemutahan suara. Saat ini KPU sedang melangsungkan jadwal pelaksanaan verifikasi perbaikan persyaratan pendaftaran partai politik. Yang selanjutnya nanti dokumen-dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh partai politik tersebut itu selanjutnya diverifikasi kembali dan nanti pada tanggal 14 Oktober 2022 KPU Republik Indonesia akan mengumumkan hasil verifikasi. Yang menambahkan proses pemutahiran data pemilih tetap akan dilakukan sesuai potensi pemilih dari disduk Capil Kemendagri yang nantinya akan disinkronisasi oleh data-data KPU berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!